Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Dini Syafira. Saudara sepekan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, petugas gabungan gencar melakukan patroli. Dalam patroli kali ini, selain memberikan teguran dan BAP, petugas juga menutup dan menyegel sementara tempat usaha yang masih bandel melanggar jam malam. Berangkat dari Balai Kota Malang, Jumat malam petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri berkeliling dan patroli ke sejumlah kawasan di Kota Malang untuk memastikan pelaku usaha tertib dan tidak melanggar jam malam saat pelaksanaan PPKM. Bahkan salah satu kafe di kawasan Jalan Sigura-Gura terpaksa ditutup sementara dan disegel oleh petugas. Diketahui, kafe ini telah melakukan pelanggaran lebih dari sekali saat pelaksanaan PPKM. Hasilnya, kafe dilarang beroperasi selama 14 hari ke depan. Masih di Jalan Sigura-Gura, petugas kembali mendapati beberapa kafe dan restoran yang masih buka di atas jam 8 malam. Pemilik kafe dan tempat makan langsung didatangi petugas untuk dilakukan BAP. Zahra, salah satu pengelola kafe yang masih buka, mengaku tidak mengetahui peraturan yang berlaku selama PPKM. Kalau saya sih kurang tahu ya, karena saya jarang baca-baca informasi juga mungkin, dan saya tidak dapat surat edaran langsung resmi untuk mengukum kopinya, jadi saya masih kurang tahu Pak. Tapi untuk selanjutnya kita tutup jam 8. Tapi ini tadi masih buka Pak ya? Iya, ini baru mau tahu Pak. Selama 4 hari terakhir sampai jam berapa? 4 hari terakhir kita tutup jam 11. Masih seperti biasa nggak ya? Iya. Sedangkan menurut Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat, patroli dan razia ini merupakan tindak lanjut dari instruksi mendagri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, salah satunya adalah pemberlakuan jam malam, yakni maksimal beroperasi jam 8 malam. Secara perjenjak, tertulis penutupan sementara, jendelaan mitrasi maksimal 100 juta sampai ke pencaputan izin. Kalau tidak ada izinnya, kita cita semuanya supaya dia harus ada izinnya. Itu untuk sanksi amitrasinya. Nanti kalau untuk sanksi bidananya adalah tindak bidana ringan maksimal 3 bulan, maksimal dendanya 50 juta. Sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020. Tentang terang di bum, karena pelanggarannya terkait dengan protokol kesehatan sama jam operasional. Patroli dan razia petugas gabungan ini terus dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat selama pelaksanaan PPKM guna menekan angka persebaran COVID-19. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur